Halo para pengusaha, saya Coach Hendra, kembali lagi saya akan memberikan tips kepada Anda mengenai bisnis Anda. Nah, bagaimana saat ini supaya saya bisa memberikan offer ataupun penawaran supaya memudahkan orang membeli atau bertransaksi di bisnis Anda. Ada 5 strategi yang mungkin bisa Anda gunakan di bisnis Anda. Pertama adalah Anda bisa melakukan paket. Misalnya Anda jual buku atau jual CD. Nah, misalnya Anda toko buku, Anda bisa paketkan. Beli buku, tambah tas, tambah ball pen, tambah apapun itu, alat kebutuhan kantor, Anda paketkan. Cara paling mudah untuk bisa membuat orang untuk bisa membeli atau transaksi di bisnis Anda adalah dengan paketkan. Kalau Anda punya kafe, ya paketkan saja. Makan, minum, tambah dessert atau apa, paketkan. Kalau Anda jual spare part, ya jual paketkan, ya. Tambah service, tambah segala macam, Anda jual paket. Paket adalah satu strategi yang membuat orang itu lebih punya mindset mereka adalah saya beli lebih hemat. Dengan strategi paket, orang akan beli karena mereka mindsetnya adalah saya belanja lebih hemat. Walaupun uang yang dikeluarkan lebih besar, tetapi saya lebih hemat. Jadi, strategi paket sangat-sangat strategis. Gunakan itu di bisnis Anda. Satu. Kedua, gunakanlah strategi adding value. Adding value adalah memberikan nilai tambah. Misalnya produk Anda cuma minuman saja. Cuma minuman apalah, cuma jus biasa, ya. Atau cuma minuman teh, atau mungkin cuma soft drink, ya. Tapi Anda bikin adding value. Misalnya contoh, di gelasnya, Anda bikin, misalnya Anda hobi bikin satu kreasi, begitu ya. Di gelas itu Anda bikin semacam kayak ukiran-ukiran, atau mungkin Anda bikin semacam kayak figur superhero, Anda bikin figur superhero. Sehingga orang minum gelasnya sebenarnya isinya cuma soft drink, atau mungkin air putih biasa, atau mungkin teh, atau apa. Tapi karena gelasnya dibikin seperti kayak superhero, misalnya apalah gitu ya, Captain Man, gitu kan. Orang jadi, wih, keren banget. Dan orang bisa mengkoleksi gelasnya. Jadi minumannya biasa, tapi Anda tambahkan added value. Sehingga harganya lebih tinggi, dan itu menjadi satu keunikan di bisnis Anda. Itu pun strategi di mana orang akan melihat, wow, ini beda dengan yang lain. Itu contoh aja, minuman yang biasa, tapi gelasnya Anda bikin sesuatu yang berbeda. Dan orang bisa mengkoleksi. Misalnya Anda sering bikin topi-topian gitu ya, atau bikin bangunan-bangunan. Silahkan bikin sendiri, gelas itu digabungkan. Sehingga orang belinya dengan satu paket itu. Nomor dua. Jadi nomor dua adalah bagaimana menambahkan added value. Nomor tiga, strategi diskon versus paket. Paket, diskon versus digabungkan ya. Jadi contohnya begini, misalnya Anda punya produk apapun. Contoh, Anda punya produk apa ya, misalnya Anda punya produk gelas. Anda punya produk gelas. Daripada gelas itu Anda kasih diskon 50% atau kasih diskon, misalnya 60% atau berapun, masih mending Anda gabungkan. Anda punya misalnya produk sele gitu ya, sele. Kan Anda sele macam-macam. Ada Anda yang toko bakery, selenya Anda jual. Anda bikin sendiri. Misalnya Anda bikin sele strawberry sama bikin sele kacang. Nah, ternyata setelah ditester, orang banyak pesannya yang strawberry. Ternyata yang kacang kurang suka. Nah, bagaimana supaya yang kacang itu keluar, daripada yang kacang yang dikasih diskon 50%, terkesannya dimurahkan, lebih baik digabungkan. Strawberry sama kacang paket. Nah, itu lebih membuat orang, eh mau coba. Ya, karena ya sudah, bayar harga satu, beli japatnya dua. Jadi, strawberry sama kacang dipaketkan. Anda bikin kemasan yang menarik, bikin paket. Ya, itu lebih mudah. Sehingga Anda tidak terkesan mengurangi harga si kacang tadi dan kualitas Anda tetap terjaga dan persepsi orang tetap bagus karena Anda paketkan. Daripada Anda ini diskon 50%, ini harga normal. Kesannya ini dimurahin gitu loh. Itu kurang gitu ya. Jadi, nomor tiga adalah gabungkan kasih harga yang spesial. Nomor empat adalah bisa dengan menggunakan cara if you spend sekian, Anda dapat apa. Misalnya, kalau Anda, customer Anda datang ke toko Anda, mereka bilang gini, kalau Bapak beli di atas 50 ribu, maka Bapak akan bisa membeli merchandise kami seharga 20 ribu. Misalnya, merchandise-nya harganya 50 ribu. Jadi, Anda sebenarnya pengen jual ini. Tapi, supaya orang beli, Anda kasih penawaran, Anda minimum transaksi 50 ribu atau transaksi 100 ribu akan dapat ini. Minimum transaksi, misalnya 150 ribu, dapat itu. Jadi, spend minimum 100 dolar atau spend minimum 100 ribu, dapat apa? Dapat apa? Itu adalah sarai berikutnya. Bagaimana Anda spend spend itu? Berikutnya adalah kasih gratis. Kasih gratis. Apapun gratis tersalah. Mau gratis minum, gratis kue. Pokoknya kasih gratis. Tujuannya bukan kita banting-banting harga ataupun diskon habis-habisan. Tujuannya supaya orang datang ke toko Anda. Supaya orang datang ke bisnis saya. Karena gratis. Gratis itu nothing tulus. Misalnya, salah satu toko bakery, dia kasih gratis iklir. Roti iklir itu ya. Roti iklir orang mau cari. Karena, wah, bagus, enak banget, empuk, pakai coklat. Dara-gara gratis iklir dan pakai terbatas ya. Jam sekian sampai jam sekian, gratis iklir. Orang jadi ngantri datang ke bakery mereka. Dan sambil ngantri ambil iklir, mereka pesen yang lain. Akhirnya mereka datang ke sana, bukan cuma dapat iklir gratis, tapi belanja yang lain. Dan satu orang itu bisa spend senilai 30 ribu sampai 50 ribu. Luar biasa keren. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada 5 strategi yang bisa Anda gunakan di bisnis Anda supaya membuat orang lebih tertarik untuk bertransaksi di bisnis Anda. Pertama, Anda tadi lakukan paket. Lakukan paket. Kedua, kasih, jangan bukannya diskon, tapi dipaketkan, digabungkan. Ketiga, kasih edit value. Keempat, if you spend lebih dari sekian, Anda dapat apa? Kelima adalah Anda berikan gratis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam bisnis, saran saya, jangan hanya gunakan satu strategi. Kalau bisa lakukan 5, ya 5. Mau 6, ya 6. Yang penting tujuan adalah orang datang nggak? Orang banyak masuk ke bisnis Anda? Orang bertransaksi nggak? Kalau itu tidak, kalau Anda sudah melakukan 3 strategi, tapi orang juga belum datang, lakukan lagi tambahan lagi. Lakukan tambahan lagi. Cari berbagai strategi lagi. Cari berbagai strategi lagi. Dan brainstormlah dengan orang yang tepat. Brainstormlah. Berpikirlah. Berdiskusilah dengan orang-orang yang tepat sehingga bisa strategi-strategi Anda sangat kreatif. Zaman now, harus Anda kreatif dalam buat bisnis. Kalau nggak, Anda akan ketinggalan. Begitu saja dari saja. Saya Coach Endahilman. Semoga bermanfaat untuk bisnis Anda. Salam pengusaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.